Sobat calon kurusannya Pak Deferini kita kembali akan berbagi pengalaman terkait tentang ASN Digital teman-teman Seperti yang kata-kata bahwasannya saat ini ya seluruh ASN baik itu PNS maupun juga P3K itu wajib untuk menginstall dan juga melakukan aktifasi yaitu di asndigital.pkn.go.id Nah setelah sebelumnya disini kita telah memberikan pengalaman ya bagaimanakah cara aktifasi ASN Digital menggunakan Google Authenticator dan juga menggunakan Free OTP untuk mengatasi berbagai macam kendala berikut ini kita juga kembali akan memberikan tutorial bagaimanakah caranya kalau misalkan kita login ya Nah setelah kita melakukan aktifasi tentunya ketika kita ingin mengakses situs-situs kepegawaian baik itu Ekerja BKN kemudian Epresensi maupun juga di My ASN maka disini nanti kita login teman-teman ya yaitu di asndigital.pkn.go.id Oke disini teman-teman kita langsung buka hp ya buka hp yang sudah kita install yaitu aplikasi yaitu Google Authenticator dan bagi teman-teman yang mungkin belum melakukan aktifasi untuk tutorial aktifasinya mulai dari awal sampai akhir ini sudah kita siapkan pada kartu video ini ya atau nanti akan saya sematkan di deskripsi teman-teman oke disini kita langsung saja yaitu untuk login ya setelah kita melakukan aktifasi katakanlah disini kita sudah sukses ya disini pertama-tama kita buka hp ya hp yang mana disini itu adalah yang sudah terinstall yaitu ini kalau hp yang saya ini saya install yaitu Google Authenticator nah nanti untuk yang menggunakan VOTP yang kita sajikan dalam video yang berbeda ya oke disini adalah Google Authenticator kita sudah install ya nah berikutnya di laptop atau mungkin juga di hp teman-teman disini kita buka yaitu linknya itu adalah asndigital.bkn.go.id seperti ini nah linknya adalah asndigital.bkn.go.id kemudian kita klik enter kemudian kita akan dirahkan menuju ke tampilan yang seperti ini ada ucapan selamat datang di asndigital platform digital manajemen ASN terpadu ya dari BKN kemudian kursornya ini kita arahkan ke gambar BKN nah kemudian disini setelah kita arahkan ke gambar BKN akan ada tiga menu ya ada layanan seleksi ASN ada halaman login dan juga ada layanan pendukung nah karena kita akan login ya ini adalah misalkan teman-teman sudah menjadi seorang ASN ya baik itu PNS maupun juga P3K maka kita untuk mengakses menu kepegawaian itulah teman-teman kliknya itu di bagian login nah kita klik login disini ya klik login nah kemudian setelah kita sampai di hadapan login maka disini teman-teman kalau misalkan teman-teman disini masih bingung ya mungkin setelah menyimak video-video saya sebelumnya itu dirasa terlalu cepat atau mungkin kurang kurang apa ya kurang mengenang gitu ya kalian bisa unduh dulu nih ada tata cara penggunaannya MFA ini ya kalian klik saja download disini nah disini ada tombol reset ini manakala teman-teman yang melakukan reset akun maupun juga reset password atau mungkin reset MFA itu masalah disini karena kita ingin login maka kita pilih yang login kita klik masuk ya masuk dengan SSO kita klik masuk dan kemudian teman-teman disini setelah masuk di halaman login ini silahkan dimasukkan yang atasnya adalah diisi dengan username username itu apa? username itu adalah NIP teman-teman nomor induk pegawai baik itu nomor induk pegawai untuk PNS maupun juga nomor induk pegawai untuk P3K yang bawahnya ini adalah password nah tentunya password yang sudah terbaru yang sudah terganti sesuai dengan spesifikasi ya password yang benar itu adalah menurut buku panduan itu adalah minimal 12 karakter dan itu merupakan kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, simbol gitu teman-teman oke, ini sudah kita masukkan username dan juga passwordnya kemudian disini kita klik sign in ya kita klik sign in kemudian disini kita diminta untuk masukkan kode OTP ya one time kode nah kita masukkan kode OTP kode OTP kita ambil dari mana? yaitu kita ambil dari Google Authenticator yang di HP ini kita buka di Authenticatornya kita buka maka di atas ini akan ada public SISN ini NIP kita ya NIP kita kalau indikasi bahwa ini adalah merupakan akun kita yang sinkron dengan MyISN maka disini NIPnya itu sama pastikan NIPnya sama jangan sampai NIPnya punya orang lain ya nah ini nah yang dimaksud dengan one time kode yang mana? yaitu yang disini nilai misalkan ya 403147 nah tentunya disini teman-teman banyak yang bertanya mengapa untuk kode OTPnya ini selalu berganti teman-teman memang seperti itu ya setelah saya pelajari itu memang seperti itu jadi kode ini akan berganti selang 30 detik teman-teman malahan kalau misalkan di free OTP itu lebih cepat lagi ya nah makanya disini kalau misalkan kodenya berganti itu yang dimasukkan yang mana? yang dimasukkan adalah kode yang terbaru ya nah ini kode 147 ini yang terbaru ini kita tunggu dulu yang terbaru ya karena kalau saya masukkan nah ini sudah terbaru pokoknya kita pakai kode yang terbaru ya kita masukkan oke kemudian 6 oke nah terus cepat ya kita sign in nah ini kita sign in nah kalau misalkan disini di pojok kiri atas di laptop ya ini sudah ada ucapan selamat datang atas nama kita berarti kita sudah berhasil login ya berarti kita sudah berhasil login malah kala disini ada ucapan selamat datang ke atas nama kita nah kalau misalkan kita sudah login meskipun disini kodenya berubah terus disini gak masalah ya kayak ini nah setelah kita login untuk mengakses gimana nah disini kita pilih yang ini ya setelah kita masuk ini ada ada menu adalah ada layanan seleksi ASN layanan individu ASN layanan manajemen ASN instansi layanan pendukung nah kita sebagai seorang ASN itu sebagai individu ya ini kita pilihnya disini yaitu kita klik layanan individu ASN kita klik disini nah berikutnya disini ada menu-menu nih ada menu my ASN ini ada menu e-kinerja BKN ada e-presensi ada ASN karir ada juga pengajuan banding nah ini ya jadi saya rasa sama jauh ini yang menurut saya itu familiar yang sering kita gunakan itu adalah yang pertama itu ada my ASN yang dulunya namanya my SAPK BKN ya nah ini kemudian istilah untuk e-kinerja BKN nah ini nah berikutnya untuk login misalkan kita login ke my ASN ya ini saya masuk ke my ASN nih kita tinggal klik saja maka kita gak perlu login lagi teman-teman ya kalau misalkan kita sudah login di ASN di situ tadi ketika kita memilih menu my ASN e-kinerja BKN itu kita gak perlu login lagi ya maka disini kita sudah langsung akan diarahkan menuju ke sana gitu ya oke itulah my ASN nah terkait tentang menu-menu yang ada disini fitur-fiturnya sudah kita bahas ya tutorialnya pada video sebelumnya kemudian kemudian yang kedua itu adalah e-kinerja nah ini kalau misalkan kita klik kinerja ini kita langsung diarahkan nih ke kinerja BKN kemudian langsung otomatis kita masuk ya karena kita loginnya itu kan mulai dari tanggal berapa kemarin ya mulai dari tanggal 23 itu kan untuk masuk ke kinerja BKN maupun juga ke my ASN itu adalah memang satu portal yaitu dari ASN Digital BKN.Grid.id nah ini kita sudah berhasil masuk ya kita berhasil BKN nah tentunya kita manfaatkan fitur-fitur yang disini ini sesuai dengan keperluan masing-masing ya nah ini oke jadi begitlah teman-teman untuk caranya bagaimana supaya kita itu bisa masuk dengan benar ya maka disini meskipun kodenya itu berubah-ubah terus kalau misalkan disini kita sudah berhasil login itu enggak masalah ya oke mungkin demikian teman-teman ya semoga bermanfaat untuk tutorial aktifasinya silahkan simak video sebelumnya atau nanti silahkan cek di video berikut ini atau nanti di kartu video ini ya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati